Setelah sahabatnya, yakni Mbabe Cabita telah menikah pada bulan Juli lalu, aktor dan komedian Ari Kriting mengaku tidak ingin terburu-buru menyusul saat ditanya kapan ia akan mengakhiri masalah ajangnya tersebut. Menurut saya ya, pernikahan bukanlah sebuah ajang susul-menyusul, bukanlah sebuah perlombaan. Pada akhirnya kita akan finish bersama dengan sebuah bahatera rumah tangga yang bernama Kebahagiaan itu. Jadi ya, selama itu bisa membuat bahagia, saya yakin itu akan membuat saya dan pasangan saya mungkin akan bahagia ya, saya akan menikah. Tapi sampai sejauh ini sih, masih belum ada tanda-tanda ya. Meski telah berusia 32 tahun, sebenarnya seperti apakah kriteria wanita idamannya? Saya tidak terlalu mementingkan fisik ya, karena kenapa saya tidak mementingkan fisik? Karena menurut saya juga, wanita saya juga tidak akan mencari itu dari saya ya. Untuk saya pribadi sih, wanita yang akan mungkin menjadi pilihan hati saya adalah dia tidak mencintai saya apa yang ada hari ini. Tetapi dia bisa mengerti masa lalu saya, mengerti masa saya yang sekarang, apa yang saya hadapi sekarang. Dan paling utama, dia mengerti cita-cita saya. Jadi ketika dia mencintai cita-cita saya, maka kemungkinan dia akan mencintai saya di kemudian hari. Terjun ke dunia entertainment, apakah membuat dirinya juga akan memilih wanita yang memiliki profesi yang sama dengannya? Saya tidak peduli dia harus jadi komedian, enggak. Tapi mungkin dia punya selera humor yang baik. Karena menurut saya kalau dia punya selera humor yang baik, saya bisa bikin dia ketawa, maka saya bisa bikin dia bahagia. Minimal kalau besok-besok saya tidak ada uang, saya bisa bikin dia ketawa. Tapi kalau selera humornya dia jelek, tidak nyambung dengan saya. Saya ngelawak dia tidak ketawa, itu akan menjadi beban tersendiri ya. Terima kasih.